Alhamdulillah Rasulullah dalam sebuah hadith menyatakan Orang yang sembahyang Tetapi masih suka maksiat kepada Allah Orang ini sembahyang saja Tapi suka maksiat Masih mata suka memandang haram Mulut masih suka mengatayang haram Tingkah lakunya jauh daripada petunjuk Allah Nah orang yang sembahyang Tapi tetap melakukan kejahatan kemuntaran Maka orang ini tidak akan bertambah daripada Allah Melainkan semakin jauh Semakin jauh Jadi sembahyangnya itu kadang berguna artinya Gunanya hanya sekedar Bahwa dia adalah orang Islam Bahwa dia telah melaksanakan kewajiban Perkara faidah-faidah sembahyang yang sangat banyak Mampaat-mampaat sembahyang yang sangat banyak Kadang akan didapat Kalau sembahyang hanya sekedar menjaga syarat dan rukunnya Ini sembahyang asal sah Bila syaratnya terpenuhi Rukunnya bujur Cukup Nah sunat-sunatnya tidak ada perlu Apalagi khusunya Ditinggalkannya Nah sembahyang ini hanya sekedar Melaksanakan kewajiban Sambahyang ini diumpamakan Seperti orang yang menghadiahkan kepada raja Seorang budak yang cacat Bukan mendapat hadiah dari raja Tapi justru bisa dihukum Raja minta kepada rakyat Agar tiap rakyat memberikan hadiah kepada raja Maka rakyat pun datang bawa hadiah kepada raja Ini orang bawa hadiah kepada raja Berupa manusia Berupa budak Budaknya Kada bertangan Budaknya Kada berbatis Budaknya lagi bisu Budaknya lagi banyak penyakit Dihadiahkan kepada raja Raja bukan Terima kasih Raja bukan membalas hadiah Justru bisa menahan ini orang Karena dianggap menguluh-uluh dengan raja Nah demikian Sambahyang itu laksana seorang gadis Persembahan kepada raja Sambahyang yang sempurna Sarat rukunnya Adabnya Sunatnya Laksana gadis yang cantik Yang sempurna Nah Kalau kita mempersembahkan kepada raja Seorang gadis yang cantik Yang sempurna Tentu raja akan memberikan balasan yang berlimpah ruah Tentu raja memberikan ganjaran yang banyak Nah demikianlah Sambahyang yang bagus Sambahyang yang khusuk Yang sempurna Seperti Persembahan Seorang rakyat kepada raja Gadis yang cantik Dan yang sempurna itu Nah Sambahyang yang asal sah Sambahyang yang asal sah Ini laksana seorang rakyat Yang memberikan kepada raja Seorang budak Yang putong tangannya Putong kakinya Buta matanya Bukan hadiah yang didapat Tapi bisa ditahan oleh raja Karena dianggap merimihkan kerajaan Nah para muhibbin rahimakumullah Oleh karena itu Sambahyang kita Yang tidak ada khusuk Sambahyang yang tidak benar Adabnya Maka Sambahyang tadi Dirubah bentuknya Menjadi kain usang Kain yang usang Kemudian kain usang itu Dipukulkan ke wajah Orang yang Sambahyang tadi Sedangkan Sambahyang yang baik Maka itu naik Berupa cahaya Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi hikmah yang ke-16 ini Membicarakan tentang Faidah Mampaat Bagi orang-orang yang mampu Mendirikan Sambahyang Dengan sempurna Dan baik Nah selanjutnya Hikmah yang ke-17 Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Al-Fatihah